Terima kasih. Tius mau nikah sama Nomi, ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. 10 juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split. Sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba. Latihan. Ini emang bisa langsung tadi koprak. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Mati? Speaker, speaker. Speakernya mati. Jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Perusaknya parah. Kayaknya... Preonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Kan? Iya parah, kan? Iya parah. Selamat datang kembali di Inframe Bincang Bincang. Bersama para pelaku sinema. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama sutradara dan juga pemain dari film Sehidup Semati. Aduh, udah lama banget loh kita nih pengen datangin Laura Basuki ke Inframe. Akhirnya bisa datang juga. Seneng banget. Jangan balok tampil ya. Akhirnya Laura Basuki bisa datang ke Inframe untuk keempat kalinya. Aduh, Upi nih yang salah satu top request di kolom komen. Orangnya sudah ada di hadapan anda sekalian ya. Apa kabar, Bi? Baik, baik. Laura, apa kabar? Ya, gitu-gitu aja. Asmara, apa kabar? Baik. Nyasar tadi katanya. Nyasar. Tapi akhirnya menemukan jalan. Menemukan jalannya ya. Semoga menemukan jalan yang baik dan benar. Hari ini kita mau ngobrol oleh seorang film terbarunya Upi yang judulnya Sehidup Semati. Premisnya dulu. Tentang apa sih film ini? Ini mungkin simpelnya tentang seorang perempuan yang lahir dari keluarga yang sangat religius. Ya, jadi salah satunya yang dia tahu bahwa sebagai perempuan dia harus patuh pada suami, mempertahankan, mengurus rumah tangganya, hingga suatu hari datang ada perempuan lain masuk dalam kehidupannya. Dan si perempuan ini berusaha untuk menyelamatkan pernikahannya. Sebenarnya cerita itu sesimpel itu. Ada seorang perempuan yang ingin menyelamatkan pernikahannya. Kan gue ngintip trailernya ya. Terus Laura sepertinya menjadi istri yang submissive gitu ya kira-kira ya. Terus baik-baik aja. Tapi ini mulai dibisikin sama orang ini, ngajarin yang enggak-enggak nih. Maksudnya enggak-enggak, maksudnya kayaknya jadi muncul yang aneh-aneh gitu. Nah, ini katanya berat perannya. Masih ada yang berat buat Laura. Gue tuh malu ya tiap kali kesini gue bilang berat. Ini berat. Terakhir waktu sleep call ini gue yang terberat. Sekarang ini peran gue yang terberat. Semua film juga gitu. Tapi waktu cek toko sebelah dua, dia enggak ngomong gitu. Berarti gue kurang memenantang. Berat, kalau diceritain Upi tadi, kayak premisnya sederhana sekali. Walaupun kalau liat trailernya, terlihat bahwa ini adalah sebuah film yang tentunya tidak sesederhana yang Upi bilang tadi. Berarti kenapa Laura? Sebenarnya kalau dilogikain ya, seorang aktor kalau semakin banyak filmnya harusnya dia semakin mudah gitu ya. Untuk memainkan karena pengalamannya semakin banyak. Tapi buat gue malah kayak perbandingan terbalik gitu. Semakin banyak film yang gue peranin, malah menjadi semakin sulit ketika gue masuk suatu film yang baru. Kenapa tuh? Gue harus nyari pattern yang gue belum pernah bikin di film-film sebelumnya. Gue harus coba cari rasa yang gue enggak pernah keluarin di film-film lain gitu. Jadi penggaliannya makin dalam, makin rumit gitu prosesnya buat gue. Supaya lo juga bisa tetap excited ya? Tetap excited pertama. Karena kedua juga gue berusaha menampilkan permainan yang enggak gitu-gitu aja. Jadi salah satu kesulitan buat film ini adalah itu. Gue harus menggali perasaan-perasaan baru lagi yang mungkin misalkan katakan Renata ini depresi gitu. Tapi depresi dengan layer seperti apa, terus backgroundnya apa, dia dibesarkan di keluarga seperti apa. Jadi ya PR-PRnya di situ sih. Oke, oke. Itu Renata yang diperankan oleh Laura dan Asmara yang diperankan oleh Asmara Bigel. Ini emang udah main to be aja ya. Pas lo nulis emang karakternya namanya Asmara. Belum tahu siapa yang mainin. Tiba-tiba jatuh kepada Asmara Bigel. Jadi kalau dia sebagai ibu rumah tangga yang penurut, religius, Anda jadi apa di sini? Kayaknya kita tuh yin and yang gitu. Tapi kita berjalan bersama. Terus buat aku peran Asmara susah banget sih. Kenapa tuh? Aku sendiri belum liat trailer ya, kalau Ernest udah liat trailer. Iya, ketika episode di syuting, saya udah duluan mereka belum ada yang liat trailer. Jadi aku nggak tahu yang kamu liat apa. Apa gue liat trailer Ghostwriter ya? Intinya aku belum liat trailer ya. Tapi peran Asmara itu susah, karena sebenarnya aku masih berusaha menggambarkan Asmara dengan kata-kata karena sangat sulit. Harus dirasa. Harus dirasa. Saya tidak terlibat, saya tidak bisa merasa. Ya kan jadi sebenarnya sih kalau dua karakter ini memang bertolak-belakang ya. Dia sangat tertutup, sangat religius gitu. Sementara ada perempuan yang tinggal di sebelah unitnya, yang baru tinggal di situ hadir dengan pikiran yang sangat merdeka. Merdeka dengan pikirannya, merdeka dengan tubuhnya, merayakan tubuhnya gitu. Dan itu mempengaruhi pola pikirnya si Renata ini. Jadi dia kayak melihat ada pemikiran baru, dia melihat ada dunia yang baru gitu. Untuk perempuan lain lah. Menanamkan. Atau kan ini kayak petasan. Petasan ya. Provokator ya, provokator. Kan jadi kayak menanamkan benih-benih pemberontakan gitu. Jadi membawa pikiran baru juga, membuka pikirannya Renata lah gitu. Jadi sebenarnya nyebutnya ini tuh filmnya, genre-nya apa, Pik? Lebih ke thriller horor. Thriller horor? Thriller horor. Ya. Kamu jadi setan sih nih, enggak kan? Orang itu orang kan tiba-tiba. Orang ya? Orang ya? Orang. Orang, oke orang. Mungkin lebih tepatnya ini thriller dengan pendekatan horor. Thriller dengan pendekatan horor. Laura udah berapa kali sih kerjaan Mopi? Ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali, kalian berdua bersatu dalam satu project. Oke, testi dulu testi. Orang tahu bahwa gue kan enggak banyak bikin filmnya. Setahun belum betul sekali gue bikin film. Jadi kesempatan gue bertemu dengan aktor-aktor itu sedikit. Iya, iya, iya. Gimana kerja sih? Senang banget sih. Karena kayaknya gue selama gue syuting film, itu kayak gue ngerasa bahwa per effort gue untuk ngedirect, itu enggak terlalu heavy gitu. Jadi kayak semua PR-nya tuh udah dikerjain semua sama dia. Jadi kayak, even misalnya kita lihat take 1 juga sebenarnya udah oke. Cuma mungkin gue pengen ada lebih lagi untuk kasih alternatif lain misalnya. Oke. Gimana, Upi galak gak sih? Enggak sama sih. Kalau DBS sama ngamuk-ngamuk gitu. Sama orang-orang yang gak say, masih dimana? Galakan DP-nya. DP-nya galak. Oh, DP sama sih? Yunus. Oh, Yunus. Mbak Yunus, apa kabar? Tapi aku sama Yunus CS. Kalau Mbak Upi tuh memang udah selalu jadi wish list ya. Terus ketika ditawarin, cukup kaget karena Mbak Upi gak minta ketemuan dulu, gak minta casting dulu. Dan sebelumnya tuh kita gak pernah ketemuan di event pun gak pernah. Pertama kali ketemu tuh pas reading, hari pertama reading. Bener-bener ketemu face to face? Iya. Soalnya Upi jarang males keluar-keluar pas acara juga ya, Pi ya? Iya. Jadi gue memang udah, jadi kayak gue punya list-list aktor gitu ya, emang gue pengen main. Wish list, wish list. Gitu kan. Jadi salah satunya tuh Lora. Jadi ketika memang ceritain jadi, gue emang ngomong sama Pak Parwes. Gue bilang, gue pengen Lora yang main gitu. Jadi gue kan udah perhatiin acting-nya dia tanpa gue harus casting pun, gue udah tau acting-nya dia seperti apa gitu. Terus siapa gue pengen untuk dia lakuin disini, gue juga udah tau. Oh, ya proses casting lu ya itu dia nonton film lu yang sebelumnya gitu. Tapi kan kadang-kadang ada proses screen test bukan untuk, tentunya bukan untuk menguji kemampuan, tapi kayak pengen ngerasain kecocokan antara si karakternya dengan orangnya gitu kan. Tapi kalau disini lu udah yakin lah ya. Karena memang ini salah satu film yang pemain gue tuh sedikit banget, Nas. Pemain gue tuh intinya cuma tiga orang ini. Satu orang lagi Arya Bayu. Arya Bayu jadi suaminya Renata ya. Siapa nama karakternya? Erwin. Erwin. Erwin apa Erwin? Erwin apa Erwin? Erwin. 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 Aku dilupakan mas. Soalnya. Soalnya awalnya namanya sama. Kita sudah menikah di kebing. Aku dilupakan. Soalnya awalnya namanya sama. Sama nama lo di CTN. Terus Goody sama Mbak Upi. Kagok ya. Kayanya gak bisa deh namanya sama. Kagok ya. Terus diganti jadi Edwin. Maaf ya jadi harus ganti. Tapi emang bener Pih ini skenario katanya udah umurnya udah lumayan lama ya. Lo mulai nulis ini 2010. Iya. Kenapa tuh? Why it took so long untuk bisa terwujud proyeknya? Kayaknya emang selalu kayak gitu deh proyek-proyek gue sebenernya. Kalau emang cerita-cerita yang gue kepengenin gitu. Jadi mungkin gue tuh pada saat itu memang gue lagi pengen bikin cerita itu gitu. Jadi gue tulis aja. Gue tulis aja. Mungkin sebenernya waktu gue pengen bikin cerita itu di masa ketika gue tuh ngeliat perempuan-perempuan yang ngalamin keterasan. Iya. Terus perempuan-perempuan yang apa namanya. Iya. Seperti itulah. Dan ketika di masanya itu juga. Dan gue pikir juga berlaku juga sampai sekarang. Di masa itu gak ada support systemnya. Karena itu kan masalah yang sangat dianggap masalah rumah tangga. Iya. Yang sangat sosial. Jadi kayak orang lain tuh jarang ada yang membicarakan itu kan. Nah jadi biasanya tuh kayak orang-orang itu tuh. Jadi mereka tuh cenderung punya ketakutan untuk balik ke rumah. Karena biasanya pun kalau mereka balik ke rumah. Orang tuanya tuh akan berkata bahwa. Kamu tuh udah tanggung jawab sama suami kamu. Jadi kamu gak boleh pergi dari rumah begitu aja. Jadi balikin lagi ke rumah suaminya gitu. Ngomong-ngomong rumah mamanya Maya Hasan juga ya di sini. Continuity ya. Star Vision Universe ya. Tapi emang ada message soal kalau lo liat di trailernya. Of course ada terliat sekali. Tapi maksudnya memang ada message soal KDRT itu yang pengen lo angkat sebenarnya. KDRT itu sebenarnya hanya bagian kecilnya aja gitu. Jadi ini sebenarnya film ini tentang dogma sebenarnya. Dogma. Dogma gitu. Jadi ada seorang anak yang dibesarkan dengan dogma-dogma yang sudah turun dari generasi ke generasi dari orang tuanya gitu. Dan dogma-dogma itu juga diturunkan dari mungkin neneknya dulu gitu. Yang ter apa namanya jadi pakem buat mereka gitu. Sementara kan kita juga tahu banyak juga dogma-dogma yang banyak yang diprintir gitu. Yang akhirnya justru melemahkan posisi-posisi perempuan umumnya gitu. Makanya sebenarnya kenapa Renata menjadi orang yang seperti ini gitu. Tapi karena itu karena ya dia lihat itu dari ibunya gitu. Dan ibunya mungkin lihat itu dari ibunya lagi gitu. Oke. Ini walaupun trailer horror tapi kayaknya secara basic drama psikologisnya cukup kuat ya. Asmara ngerasain apa pas baca? Ya tapi sebentar-sebentar ya. Kenapa tuh? Penonton harap tahu ini gak seberat itu. Jadi takut. Itu gak seberatnya gue aja. Takut ditegur Papa Rose ya. Upi kamu kenapa gitu ngomongin nanti penonton takut nonton film ini. Ini ringan dan mengalir mudah dicernak. Disclaimer. Asmara pas baca gimana? Teru banget. Jadi dari awal juga maksudnya pas mau screen test terus kan karakternya Asmara. Terus aku nonton film Upi dari aku SMP. Ngejar-ngejar film-filmnya Upi dari SMP. Jadi begitu. Kalimat-kalimat seperti itu selalu bermaksud flattering tapi diterimanya anjir gue tua gitu ya. Gue tuh kalau Kak Ernest aku baca buku Ngenes dari SD. Makasiii. Makasiii. Tapi lucu tau gak sih? Kita pun udah-udah tua gitu kan. Jauh banget gapnya. Tapi kita temen main. Iya. Soalnya gue sama dia satu circle gitu. Oh iya juga sih. Jadi udah berapa kali ketemu udah. Oh tapi gak pertama kali juga kayak Laura? Satu film? Satu film iya. Tapi kalau sama Mbak Upi kita udah sering makan bareng. Kadang-kadang ketemu. Soal random tiba-tiba ketemu gitu. Apa film Upi yang pertama lo nonton tadi? Pas lo bilang udah SMP udah nonton filmnya Upi. Realita. Realita cita dan rock and roll. Baik. Dan abis itu nonton langsung yang kayak. Wow keren banget. Terus Radit dan Janit. Radit dan Janit. Dan emang ngefans juga sama Farhani kan. Jadi kayak pas baca karakternya namanya Asmara langsung kayak. Apakah ini takdir lu? Itu scriptnya diedit pas mau dikasih ke lu. Tadinya namanya. Tadi namanya Purwanti itu apa gitu. Buat lo doang itu. Tapi terus pas baca maksudnya message-mesej ada. Kayak menantang banget. Terus kalimat-kalimat Asmara tuh banyak yang punchline. Even buat gue sendiri. Lucu maksudnya. Enggak sih. Menohok gitu ya. Lebih kayak dua. Dikit lagi. Cincinnya sangat. Gak betulnya nih. Lumayan ini. Hari ini kita sudahi tappingnya tuh. Untung lo gak pakai tangan lo yang gini. Cincin lo lebih sarmen. Ini apa sih ceritanya boleh ceritanya gak? Oh iya. Coba di zoom in. Ya inilah senjata-senjata Asmara kalau berpergian. Ini ada jimat-jimat menggalak ya. Enggak. Jadi tadi kenapa punchline tuh maksudnya kayak dialognya menohok gitu. Kayak banyak dialog-dialog Asmara tuh bener-bener yang terngiang-ngiang gitu. Waktu kita udah selesai juga. Udah ganti baju. Itu kru-kru masih teriak-teriakin dialog-dialog itu ya. Enggak ngomong-ngomong teriak katanya sempet ada momen yang harus stake-nya diulang karena kamu teriak tuh apaan sih? Yang mana? Yang mana ya? Aku baca ya. Aku baca ya. Ini orang itu yang pake asmara. Aku baca ya. Contekan ya. Salah satu adegan yang cukup penting harus diulang karena pas stake, soundman dan DP-nya kaget denger teriakan Asmara. Oh yang betap. Oh bener. Nah gak jadi push up lagi berarti. Itu kenapa? Yang Yunus maju. Iya tapi itu kan gak boleh cek aja. Oh iya 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 iya. Tuh salah lagi. Tetap salah. Pokoknya intinya Pak Yunus kagetan aja orangnya. Kagetan. Oke jadi ini kayaknya Upi. Ini ya Pi ya. Maksudnya lu tuh termasuk sutradara yang sepanjang karir lu tuh genre-nya tuh kemana-mana gitu ya. Iya beda-beda. Eksplorasinya beda-beda ya. Aduh. Sorry. Bisa begitu. Terakhir Sri Asi. Ya kan action. Terus komedi juga lu bikin. Horror juga lu bikin. Tapi lu paling enjoy ngerjain apa kalo boleh tau? Semuanya gua suka. Semuanya suka? Iya. Gua suka semua genre sebenernya. Oh gitu. Cuma gua sebenernya belum pernah bikin horror ya. Yang pure horror. Horror yang setan gitu. Belum pernah gue. Ada rencana? Pengen. Pengen banget. Karena horror tuh salah satu genre favorit gue. Kalo gua lagi stress, capek. Gua nontonnya kalo ga thriller, horror. Wow. Iya. Apa film horror favorit? Banyak gue. Susah. Terlalu banyak ya untuk disebutin ya? Iya. Tapi lu. Berbagai negara gitu. Udah. Udah. Tapi mungkin yang terakhir favorit banget tuh The Medium kali ya. Iya. Itu favorit banget. Saya tidak suka horror. Takut. Kaget. Kaget-kagetan. Tapi Laura gimana? Berarti lu kan shootingnya 2 film berturut-turut ga sih? Ini sama Sleep Call kemarin tuh shootingnya back to back ga sih lu? Hmm. Ada jeda sih. Jadi habis Sleep Call gue shooting series. Hmm. Habis itu baru ini. Ah iya. Yang series yang sama Oka. Iya betul. Ah oke. Yang udah tayang itu. Terus baru syuting ini. Baru syuting ini. Jadi ada jeda. Tapi secara genre kan mirip itu gimana ya? Maksudnya cara lu buat. Pasti challenge-nya lebih gede lagi untuk lu kayak tadi itu ya. Iya. Maksudnya gimana nih ngebedainnya? Bikin episode yang baru lagi. Iya. Dua film bioskop back to back dengan genre yang ya koridornya masih mirip-mirip lah gitu. Tapi gue percaya juga dengan di daerah orang yang beda. Kemudian bekerja dengan kru yang beda pasti akan ambience-nya beda juga. Ya kemarin gue sama Yunus Pasolang itu sebenernya kerja sama yang kedua kalinya. Pertama tuh di Susi. Susi Fusanti. Terus yang kedua di sini. Dan gue bisa ngeliat Yunus pun mencoba mencari formula baru yang gue gak pernah ngeliat dia lakuin sebelumnya gitu. Secara gambar ya? Secara gambar. Teknis. Oke. Jadi gue kolaborasinya menyenangkan banget. Gue bisa dapet sudut pandang baru dari kameranya juga gitu. Oke. Seberapa ini sih Pi kalo kayak lo kerja bareng Yunus gitu ya? Maksudnya konsep pengambilan gambar tuh proses kreatifnya gimana? Apakah dari lo, lo punya draft semuanya terus lo lempar? Apakah kalian semua godok bareng dari awal apa gimana? Kita pasti godok bareng dari awal gitu. Jadi Yunus tuh awalnya kan semua tim inti tuh semua harus tau visi gue seperti apa gitu. Apa sih yang pengen gue capai di setiap scene ini gitu. Apa yang pengen gue ambil gitu. Apa rasa yang ingin gue dapetin dari setiap scene gitu. Dan biasanya tuh gue duduk bareng juga sama Yunus. Jadi setiap kali kamera itu diposisikan itu memang udah dari awal memang sudah kita desain seperti itu gitu. Nah kalo di film ini berarti lo pertama kali juga sama Yunus apa? Gue udah pernah sama Yunus. Jadi film pertama gue dulunya 30 hari mencari cinta itu. Yunus ada tapi mungkin dia masih as. As kam gitu. Terus gue pernah ikut produksi buat film kafir. Jadi produser kreatif. Disitu sekadarannya Kinoy. Terus gue nunjuk Yunus sebagai DOP gitu. Nah sekian tahun gue kenal Yunus baru sekarang ini. Oke. Tapi lu termasuk ini gak sih Fi? Kayak kan kalo dari segi genre kan lu seneng explore macem-macem. Kalo dari segi kru lu biasanya gimana? Apakah sekarang lu udah ada di titik yang lu udah tau kayak? Kan pasti kan over time kayak udah tau kru yang gue suka tuh ini ke depannya gue maunya sama mereka terus gitu. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena kalo diliat sih kru gue tuh sebenernya banyak juga berganti-ganti. Karena schedule kita tuh beda-beda. Nah-bahannya itu. Tapi gue juga gak pernah kepengen bahwa gue hanya menggantungkan diri gue sama satu orang. Dari dulu gue orangnya seperti itu. Karena kan bisa jadi kalo kita udah attach banget sama dia. Terus tiba-tiba ada satu project yang dia gak bisa terus kita jadi bete kan. Oh lu milih dia daripada gue. Ini masih ngomongin kru film gak sih? Kayaknya jangan terlalu attach sama satu orang. Ntar tiba-tiba dia gak bisa diandalkan. Ini masih ngomongin kru film kan? Iya, lu juga kayak gitu. Oke. Lu kan kecintaan lu sama BTS dibawa ke film ini gak? Tiba-tiba ada adegan Renata joget K-pop lah. Ada joget. Oh ada joget. Tapi bukan T-pop. Bukan joget T-pop ya. Dari mana sih sejarahnya lu bisa suka sama BTS? Sejarahnya? Kayaknya gak senang aja deh. Upi, koleksi BTS sih gila banget itu kalo fans BTS main ke kuilnya Upi. Kayaknya gue gak senang aja. Jadi kayak tahun 2018 kali ya. Jadi gue telat juga kenal BTSnya sebenernya. Jadi kayak ada masuk di Youtube tiba-tiba deh. Oh mungkin waktu itu gara-gara gue mau bikin My Stupid Boss 2. Gue lagi nyari dance K-pop. Gitu kan ada yang Ferdi soalnya dance dan setelah. Ada dalam rangka My Stupid Boss 2. Iya, jadi karena gue pernah nyari itu jadi kayak muncul lah di laman gue gitu. Terus jadi suka. Terus lu gak nge-trigger gak kalo misalnya di crew. Eh anak BTS mana? Ah mana ada BTS gitu. Siangnya gue gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Lihat kolom komennya bingung kan dipanggilnya bang-bang gitu. Iya. Gabungan antara cewe dan cowok aja. Dia cutenya ada, sensitifitasnya ada, tapi logic dan gaharnya juga ada. Gahar banget. Gila. Tapi ini ya Pih ya, maksudnya lu tuh, iya lu tuh, tadi kan lu bilang tuh, maksudnya itu sengaja gak sih? Kayak lu tuh tidak mendirect sebanyak itu loh. Maksudnya kayak emang lu merasa itu draining banget sampe lu merasa jarang-jarang aja, ah capek atau gak tuh? Enggak, tapi kan memang kayaknya kalo gue ngeliatnya kan ketika kita bikin sutradara itu kan, apalagi kan gue nulis ya. Berarti kan dari proses menulis aja udah makan waktu, abis itu nyutradaranya, eh persiapan. Persiapan aja mungkin let's say 2-3 bulan, abisnya juga lebih. Abis itu syuting berbulan-bulan, sebulan lah paling enggak. Abis itu masuk post, abis itu masuk promo, blablabla. Kayak udah abis deh dalam satu tahun untuk satu film gue gitu. Iya, iya, iya. Ya memang berarti ya harus kalo memang karena writing sih ya. Karena nulis sendiri, sutradaranya nulis sendiri nasibnya memang begitu sih ya. Iya, betul. Ini kalo gue udah dapet script kan jadi lebih cepet ya. Ketika gue post, gue masih bisa pelajarin script untuk next project. Tapi kan kalo ini gue nggak jadi selesai post, ya gue start lagi nulis lagi dari awal. Mana yang lebih stress nulis atau ngedirect? Nulis tuh lebih berat. Nulis tau lebih berat? Bener, bener. Setuju banget gue. Iya, nulis tuh lebih berat. Karena kita ngelawan diri sendiri doang gitu ya. Iya, dan maksudnya kan itu bener-bener dari yang blank banget gitu loh. Udah kosong banget terus kita harus isi itu semua, mikirin semuanya. Kayaknya nulis lebih berat deh. Iya. Maksudnya ngedirect itu cape, kadang konflik tapi dinamis gitu. Lo ketemu pemain, lo ketemu crew, lo mikirin baju, mikirin lokasi, mikirin show. Iya, gitu. Take feedback dari energi orang. Kalo nulis kayak kita dan komputer doang gitu. Iya, gue tuh kalo udah masa-masa nulis kayak orang gila sih. Kayaknya hidup gue emang udah kayak di gue udah sendirian aja. Bangun tidur, nulis. Nulis terus seharian, terus habis itu gue tidur, malungin besok nulis gitu. Udah nggak ketemu orang, nggak ngapa-ngapain gitu aja. Ya, tapi kan kadang lo nulis yang direct orang nih. Iya. Kecewa nggak sih? Kenapa begini sih? Skrip gue kayaknya harusnya nggak gini. Gini, gini. Gini, gini. Lo kan nulis nggak banyak ya. Lo rela gitu, skrip lo buat orang gitu. Enggak. Jadi gue itu, jadi gini. Gue juga nerima kerjaan sebagai penulis. Jadi bukan cerita gue sendiri dikiniin orang. I see. Jadi by profession emang ya. Lo penulis profesional juga gitu ya. Iya. Nanti kalo jadinya memang beda ya. Ya terserah ada yang penting gue udah memasuk duit. Oke. Tapi kenapa sih film ini judulnya Sehidup Semati, Asmara? Gue tahu lu nggak ngulis, tapi gue pengen tau aja. Menurut lu kenapa judulnya Sehidup Semati? Ya karena, kalo ini menurut aku ya. Kayak Sehidup Semati, kita harus menemukan diri kita. Kayak soulmate juga gitu loh. Tapi soulmate-nya adalah diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Jadi Sehidup Semati dengan diri sendiri. 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 Creepy ya. Ini percaya aku ya. Percaya dia. Kan beda-beda. Kenapa judulnya Sehidup Semati sih film ini? Karena Renata itu kan seperti tadi udah dibilangin dibesarkan di keluarga yang mendokterin dia bahwa ketika sudah menikah itu tuh sakral gitu. Kita gak boleh bercerai, gak boleh berpisah. Karena itu dibenci di mata Tuhan gitu. Jadi apapun yang terjadi di rumah tangga dia, dia harus berusaha untuk terus hidup Semati. Tadi kan lu sempet cerita dan itu kan real banget ya. Maksudnya ketika misalnya istri jadi korban KDRT, dia mencoba untuk seek refuge ke rumahnya. Tapi rumahnya bilang, oh you belong with your husband gitu. Lu ada riset sampai kayak, I don't know apakah ke psikolog atau ke LSM atau apa gitu. Gak sih, risetnya ada tapi gak sampai ke psikolog atau ke LSM-nya. Maksudnya zaman sekarang tuh datanya udah banyak banget. Kasus-kasus seperti itu banyak banget. Ada di mana-mana kita bisa dapetin di internet gitu. Karena banyaknya kasus itu, makanya gue bikin cerita ini gitu. Tapi sebenarnya seperti gue bilang tadi, intinya itu karena ada dogma-dogma yang salah. Yang dipelintir sebenarnya, yang dipelintir. Yang melemahkan posisi perempuan gitu. Tapi kenapa judulnya si Hidup Semati kalau versi penulisnya sendiri? Si Hidup Semati karena memang ya ketika dia menikah, ya udah. Si Hidup Semati itu sampai dengan si Hidup Semati gitu loh menikahnya dia. Tidak ada apa namanya, apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan gitu. Berarti Renata dan Edwin ini Kristen ceritanya? Nggak dijelaskan juga. Nggak dijelaskan? Oke. Kita nggak jelasin agama tertentu. Karena kalau gue mungkin kalau nonton disitu kayak semua penggabungan yang ada banyak di agama itu sebenarnya hampir sama gitu loh. Tapi Renata dan Edwin ya itu mengarah ya. Iya dong. Kecuali Fauzan dan Siti gitu kan jadi kayak... Karena ini kalau Renata dan Edwin kan... Nggak lah itu kan masih normal ya. Pokoknya tidak mengerucut karakternya secara gamblang menjurus ke agama tertentu. Itu emas fenomenanya ya. Karena ini terjadi di banyak agama, di agama mana pun gitu. Iya, iya, iya. Oke. Eksplorasi apa yang baru, Pi? Kan lo dari... Pasti kan pengen nyoba sesuatu yang baru terus. Nah di sini apa yang baru buat lo? Di sini? Iya di film ini. Dari segi treatment... Oh, buat kalau di gue pribadi ya. Kalau di gue pribadi sebenarnya ini film pertama gue yang mana lokasinya sedikit banget. Kayak main lokasinya itu cuma di apartemennya mereka. Katanya lo bangun ya? Iya itu bangun apartemen itu. Sama pemainnya sedikit. Gue tuh biasanya tuh pemain banyak banget. Lokasi banyak banget. Nah ini baru sekali ini. Seria asyik kalian marahnya banyak banget. Biasanya juga gak segebo itu juga ya? Enggak, sebelum-sebelumnya kan karakter gue selalu banyak. Enggak pernah gue cuma karakter tiga biji kayak gini. Iya sih. Tiga biji. Buah-buahan. Tapi lo itu by design gak? Maksudnya dari awal pengen gue pengen setelah ceritanya jadi baru lo liat emang kebutuhan scriptnya gitu. Atau even before that gue pengen bikin yang karakternya dikit? Iya gue pengen. Karena jadi kayak gue sebenarnya itu tantangan sih buat gue. Karena gue tuh punya kecenderungan. Punya banyak karakter. Karena gue tuh seneng kan. Karena nulis itu kan udah karakter ini, karakter ini tuh kayak seneng gitu. Gue memperkaya karakternya ini bisa begini. Nah ini kayak tantangan buat gue sama gimana gue menahan supaya ini hanya terjadi di tempat ini aja gitu. Susah lo itu. Susah. Jadi itu tantangan gue sih sebenarnya. Iya benar. Kalau enggak gue suka ke gatel. Lucu ya kalau bisa kesini-sini gitu. Dan kan kadang-kadang supporting characters itu kan membantu penonton memahami si karakter utamanya kan. Tanpa ada itu kita jadi kayak semakin sulit dari sisi penulisnya ya. Untuk menjelaskan kepada penonton si karakter utama ini kayak gimana orangnya gitu. Terus gimana bikin itu menjadi semenarik mungkin. Dan orang tuh kayak gak bosen nontonnya gitu. Karena ya dia-dia lagi, dia lagi di tempat yang hampir itu-itu lagi gitu. Oke. Jadi lo ngebangun tuh. Bangun. Udah kayak Agung Sedayu ya. Ngebangun apartemen ya. Terusnya lo ngebild di studio. Ngebild di studio. Kenapa keputusannya ngebild di studio? Kenapa gak cari apartemen yang jadi terus lo shooting aja? Eh susah lah maksudnya kita kan main-main kita di apartemen itu kan. Di unitnya dia dan di unitnya Asmara gitu kan. Terus kalo shooting di apartemen beneran itu kan kecil gitu. Kecil banget. Terus juga banyak aturannya. Dan warnanya tuh gak bisa sesuai dengan color palette yang gue pengen gitu kan. Iya, iya, iya. Sama kalo lo ngebangun sendiri tuh enak. Mau naruh kamera sini bongkar tembok. Iya, iya. Mau naruh track, temboknya out. Kalo waktu My Stupid Boss itu lo ngebangun juga ya? Rumahnya si Kerani tuh ngebangun juga ya? Iya, ngebangun. Mungkin gue emang paling seneng gitu ngebangun sendiri. Kayak passionnya konstruksi ya? Iya, iya. Makanya kalo produser hirean gue udah pasti mahal budget artnya. Ah, iya, iya, iya. Tapi enak ya Mi kalo ngomongin gitu kan selain tadi lo bilang satu hal yang juga enak banget, nyaman banget. Selain tadi kamera mau taruh dimana. Iya, mau kerja. Satu hal lagi sebenernya. Sound. Iya, aman. Iya sih kayak lo gak mau tiba-tiba ada tahu bulet lah. Tiba-tiba ada apa. Aman ya. Hujan juga gak apa-apa. Iya, cuaca. Lo sampai lupa gue. Lo save by the bowl bukan save by the bay. Oh, iya. Oke, teman-teman terakhir. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita mau minta mereka ambil satu kertas untuk dibacakan. Ini adalah ramalan. Apa tiga hal terbaik yang kamu perhatikan dari seorang pasangan atau calon pasangan? Sekarang statusnya single atau berpasangan sekarang? Ini jadi karakter asmar aja lah. Nggak bisa dong, itu asmar pemikir. Enak aja. Sekarang status berpasangan atau sedang tidak berpasangan? Abu-abu. Abu-abu, baik. 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 Tiga hal terbaik yang? Oh, oke. Tiga hal ya. Selera humor. Selera humor, oke. Terus, adventurous. Oke, adventurous. Terus tiga, spontaneous. Spontaneous. Contoh spontaneous itu kayak gimana sih? Kayak, besok ke Brazil yuk. Gitu. Itu mau mau tuh kayak gitu. Enak banget. Itu jatohnya lebih kayak kayak kaya raya nggak sih? Besok ke Brazil yuk. Kalau besok Brazilian wax itu oke. Gue paham. Besok ke Brazil. Tapi gue paling nggak bisa lo. Kayaknya kita nggak cocok deh. Gue tuh semua harus teratur. Liburan aja harus ada. Berarti lo nggak suka liburan ada itinerary gitu. Oh, lo kayak gitu? Iya. Gue gitu banget orangnya. Maaf ya. Kayak militer gitu. Latur gitu. Iya. Gue tau. Liburan tuh tujuh hari hari pertama. Ngap kedua dulu. Nggak tau mau kemana-mana gitu. Gue kayak gitu banget orangnya. Karena kalau nggak bingungan. Gitu. Aku kalau tiba-tiba aja gitu. Nggak bisa. Besok syuting. Gimana? Ini juga. Bener-bener. Bener-bener. Apa mata pelajaran favoritmu di sekolah? Tiga alnya. Disenangi dari pasangan tiba-tiba mata pelajaran. Cetek ya pertanyaannya. Tapi lo sekolah tipe yang murid-murid pinter kesayangan guru. Gangking terus gitu gak sih lo? Iya. Oh iya. Gue udah mau nuduh. Gue udah mau nuduh. Tapi gue nanya aja deh daripada nuduh. Kayaknya keliatan tipenya tuh murid-murid cerdas yang disayangi guru. Nanti tuh cerdas. Nilainya bagus-bagus gitu. Nggak tau ya. Tapi aku suka ngasih contekan ke temen-temen kulit kamu. Woy. Tapi yang baik. Tapi baik ya. Baik. Jadi kalau misalnya itu. Mata pelajaran apa yang disitu? Apa mata pelajaran favoritmu di sekolah? Kenapa? Matematika. Ayooo. Nggak asik banget dari temen-temen. Pantes nggak punya temen dia. Mata pelajaran favoritnya matematika. Nggak asik banget anaknya. Karang lu olahraga. Apa yang paling sering kamu keluhkan kepada temenmu? Paling sering kamu keluhkan kepada temenmu? Gue jarang ngeluh. Temen gue ngeluh mulu. Gue jarang ngeluh. Kelakuan pemain. Iya. Iya. Laura nih. Laura selalu bawa jajanan. Cetet. Dia kan curang. Makan apa juga nggak bisa gendut. Dia mau curang. Cacingan. Tapi di film ini gue turun 4 kg. Oh iya dia kurus banget sih. Kurus banget di film ini. Sebenarnya awalnya nggak sengaja. Tapi gue pikir lama-lama cocok buat karakternya gitu. Jadi pas gue baca skenario nya. Karena perempuan tertekan cocok. Perempuan tertekan. Terus dia nggak happy di pernikahannya. Gue ngerasa kayaknya lebih cocok kalau dia itu lebih kurus lagi gitu. Jadi gue emang pas shooting itu automatically kayak nggak terlalu doyan makan. Nggak ngemil seperti biasanya. Nggak ngemil seperti biasanya. Betul-betul. Tapi tetap beliin orang. Ada adegan yang emang dia harus buka pakaiannya dia kan. Jadi disini bener-bener tulangnya tuh. Gila sih tulangnya. Tapi ini berarti 17 plus. 17 kayaknya sih. Eh gue dijuruh aja 17 kayaknya sih. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman. Sehidup semati bakal tayang di bioskop mulai tanggal 11 Januarnya. Betul ya. Ini film terbaru yang ditulis dan disitradarai oleh Upi. Upi jarang-jarang bikin film ini. Don't miss it. Bakal ada Aryo Bayu. Bakal ada Laura Basuki. Dan bakal ada Asmara Abigail. Ini akan jadi sebuah eksperimen yang bukan eksperimen lah. Eksplorasi yang baru lagi dari Upi. Menggunakan pemain yang sedikit. Dengan lokasi yang sedikit. Dan sesuatu yang beda lagi. Don't miss it. 11 Januari teman-teman. Terima kasih sudah menyimak in frame. Bicang-bicang bersama para pelaku cinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Da-dah!